Nama Edi Tansil menjadi legenda korupsi Indonesia. Pengusaha kelahiran Makassar itu dihukum karena menggelapkan utang Ban Pembangunan Indonesia, atau Bapindo. Kerugian negara dari kasus Edi Tansil mencapai 1,3 triliun rupiah. Sempat ditangkap dan difonis 17 tahun penjara, Edi berhasil kabur dari penjara Cipinang. Ia diduga kabur ke Cina, namun, sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pernah berusaha mengekstradisi Edi Tansil dari Cina pada 8 September 2011. Akan tetapi, upaya memulangkan Edi tak pernah berhasil. Jika masih hidup, ia kini berusia 70 tahun. Mengapa pemerintah tak berdaya menangkap Edi Tansil?